Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, puji syukur kita pagi atin kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita semua dapat hadir bersama untuk mengikuti tugas kita, tugas lebih sebagainya itu akan pagi dan Alhamdulillah kehadiran kita semua pada hari ini cukup kontrol di atas sekarang saya lihat full dan semua OPD hadir dan saya kira hal seperti yang dia perlu bertanggungkan mungkin pada kesempatan ini tidak ada penekan atas usia yang saya sampaikan kecuali hal yang cukup Alhamdulillah sebagai aparatus civil negara tentunya tugas-tugas itu kita sudah bersama semua Bahasa itu aparatus civil negara harus loyal dengan tugas bukan loyal dengan pribadi, tapi loyal dengan tugas dan loyal itu harus tinggal tidak ada loyal dengan tambahan-tambahan pengerakan saya pikir menjadi asin tidak terlalu berat yang penting kita ilas untuk menjalankan tugas tidak usah mengejar sesuatu tidak usah mengejar jabatan jabatan itu akan datang dari dirinya kalau kita mengejar jabatan kalau kita mengorintas untuk mengejar jabatan itu tidak akan pernah menjadi asin yang bagus kalau jabatan ini hanya dua pilihan jabatan tinggalkan kita atau kita mengejar jabatan semua itu saya rasa apa tapi saya syukur bahkan ketika kita ditinggalkan jabatan itu syukur pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala ada hikmah yang terkandang ketika kita ditinggalkan jabatan kita belajar bersahabat kita belajar ikhlas kita belajar untuk bersamkiwa itu hikmah yang kita dapatkan jadi saya pikir kalian tidak berurusan hari ini kita semua sekarang berdiri sama kalian semua aparatus sipil negara yang punya hasil terhenti pasukan tidak lain kekuatan saya tidak pernah berpikir seperti itu karena saya ditempah untuk menjadi asap aparatus sipil negara yang bisa bersikap adil apalagi sekarang kita dengan wakil bupati yang berlatar belakang dari polisian tentunya kalian maklum yang namanya polisi yang namanya TMI itu disiplin disiplin itu harga mati jadi saya hibau kepada kalian ya mari kita bisa menyesuaikan diri tidak usah ada tambahan pergerakan-gerakan tambahan yang tidak terkini sehingga ini alungi STPD tidak salah itu hampir sama dengan TMI dan polisipilnya jadi kita bersyukur kita mendapatkan penyelesaian seperti ini susah di tempat lain di Indonesia ketika pelikada hari 20 hanya dua polisi yang lolos untuk menjadi di tempat lain di tempat lain hari ini kita mendapatkan tempat lain dari kepolisian ya tentunya polisi itu punya tugas-tugas khusus penegakan hukum penegakan ketertiban mengenai masyarakat dan ini kita perlu pelajaran Insya Allah saya pikir kita semua ini harus punya naluri dan tanggung jawab untuk manjukan daerah apakah dia itu tidak punya esrol punya esrol sama semua tanggung jawab kita harus mengabdi kepada daerah bukan mengabdi kepada pimpinan tidak mengabdi kepada daerah kalau mengabdi kepada pimpinan lama-lama itu pimpinan dikultuskan ya itu mengkultuskan pimpinan itu haram dalam orang-orang kalian tidak perlu usah dibesar-besarkan ini kalian tak kepada tugas yaitu mengabdi untuk kepentingan daerah itu yang pertama untuk saya ingatkan kepada kita semua yang kedua mungkin mungkin itu sudah supaya pimpinan kita ini tidak warna-warni tidak kayak pelangi yang mungkin perlu pengadaan pimpinan yang seragam lengkap atributnya mulai dari pici mungkin kalbisus sampai dengan ujung kaki itu harus seragam supaya jangan seperti ini ada warna kekinya abu-abu ada juga yang coklat coklat jadi supaya seragam supaya bagus ya saya kira ini tugas sekda dan saya kira yang dikori oleh wakil-wakil yang secara khusus membedangi masalah pengawasan itu yang kedua yang ketiga masalah masalah keberhasilan kota ya saya kira makin bagus ini kota ya Alhamdulillah disana-sini berserahkan sampah jadi ini tugas penghidup saya kira sebenarnya untuk tugas bupati seperti ini tugas OPD yang terkait kalau tugas bupati itu ya kalau ada OPD yang macam-macam itu tugas bupati tapi kalau masalah kebersihan tugas OPD yang terkait saya dimohon ini perhatian dan saya sudah instruksikan kepada ibu sekda bahwa hari ini tolong pimpin rapat untuk mengatur besok kita kerja bagus ya semua bawa alat ya boleh juga bawa HP apa-apa tapi yang penting bawa alat semua untuk kita kerja nanti ibu sekda yang atur tentu sebentar rapat semua OPD hadir untuk membantu ibu sekda bagaimana solusinya supaya kota kita ini kota yang bersih ya bersih dan seperti ini nanti tamu-tamu kita datang kota RDK itu ini identik dengan TPS atau TPA tahu itu TPA tempat pembuangan akhir jadi kalau ada sampah setelah ada TPS baru ada TPA jadi TPS TPA nya sama saja tapi yang dibelakan karena yang menunjual sampah yang diserahkan yang ketiga yang ketiga sebentar saya bersama Pak Wakil Kepala Bapada Kepala PU mungkin dengan bencana SD2 untuk menuju burangan sampai dengan ke bawah kita melihat kondisi jalan raya kita yang semakin tidak menyerangkan tidak nyaman tidak menyerangkan ya mudah-mudahan ke depan jalan kita ini akan menjadi bagus masyarakat tidak banyak waktu bahwa jalan lobal dipati yang dipersalahkan saya banyak lihat penumpang itu selalu lewat dan lobal apa yang dikerja di PMD seperti itu bahasanya ya kemarin saya sudah lewat sudah ada bahas seperti itu padahal mungkin kita belum menjalankan tugas ya makanya hari ini saya harus memulai untuk kita bekerja jangan lagi tinggal diam jangan ada yang timu komando kita harus bekerja 1 hari 24 jam kalau perlu kita ini sudah ketinggalan jadi kita harus ini penggandakan kita punya kerja saya minta OPD saya lihat dia fasilitas yang luar biasa saya kira-kira kita kita tingkatkan tidak usah dulu mengejar prestise sekarang prestasi yang kita perlukan jadi seperti itu para kepala dinas mohon tanggung jawab sesuai dengan tugasnya masing-masing jangan bukan dia sendiri-sendiri sepanjang itu bisa berkoordinasi dikoordinasikan kalau perlu dilaporkan kepada atasan masalah-masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh OPD biar nanti pimpin dan menggantikan keputusan karena pekerjaan seperti ini membangun daerah tidak mudah tidak segampang pada ditahan harus ada kerjasama yang baik ada koordinasi yang baik antara instasi lain dan lain jadi seperti itu kemudian Pol PP tugasnya mengamankan peraturan daerah sekarang saya lihat ini ini sudah diri jelas terutama dari aspek tata ruang mohon ini tata ruang itu bukan koleksi kita sudah perhatikan pada tahun 51 tahun 2012 tahun 2012 ketika Hikmas Bupati kita sudah berdama sama tata ruang itu yang menjadi acuan untuk membangun wilayah Kabupaten Bupati acuan acuan sekali lagi acuan yang diangkapkan masalah tata ruang coba lihat di Raja Jiri itu muncul lapak-lapak di Minang-Minang sana ada lapak tulangnya dibangun itu kawasan ruang terbuka hijau itu aparaturan daerah ini tidak bisa bisa buat sebarang apalagi apalagi membangun ya katakan gudu yang tidak sesuai dengan arahan tata ruang itu tidak boleh melanggar melanggar peraturan berperdaya ini kita buat juga berdasarkan dengan undang jadi kalau beranggar peraturan beraturan dan ini kita harus dan itu tugas kita semua khususnya saudara-saudara yang berkaitan tugasnya dengan masalah pengamanan yang pengamanan itu tidak hanya berbohara tapi ketika pelaksanaan pembangunan ini bertentangan dari masalah itu yang diamanakan saya pikir itu yang saya dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini sebentar ibu saya tidak mungkin bimbing rapat setelah rapat mungkin mau dikendari ibu saya ya jadi tolong saudara-saudara OPD hari ini jangan lalu kemana-mana ikut rapat saya dan Pak Wakil untuk keburangan dan keburuan melihat kondisi jalan kondisi pertanturan di murah anda yang nyaris orang-orang anda saya sering lewat tanah saya lihat saya bukannya dengan rehat saya bisa lihat jadi hari ini kita lihat kantor sana dan kita akan bagi waktu saya dan segera dan makin bagi waktu untuk berkantor di burangan termasuk OPD saya kira demikian saya dapat sampaikan pada kesempatan ini lebih kurangnya mohon di maafkan sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih kembali ke tempat di balik ke tempat dengan warga terima kasih setelah yang terjadi Havre 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 Terima kasih.